Apa namanya? Mas, 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 mas. Pas, mas. Total ada 236 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Sebelumnya ada 318 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK sejak pendaftaran dibuka pada 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Sementara untuk calon anggota Dewan Pengawas KPK, ada 146 orang yang dinyatakan lolos administrasi. Angka tersebut berasal dari 207 orang yang mendaftar sebagai calon anggota Dewan KPK. Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan di website Kementerian Sekretariat Negara dan situs KPK. Selanjutnya pendaftar yang lolos administrasi wajib melakukan tes tertulis pada Rabu 31 Juli 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetnek, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah hasil sreki yang dinyatakan lulus untuk capim KPK itu sebanyak 236 orang atau 74% dari seluruh pendaftar calon pimpinan KPK. Untuk Dewas itu dari 207 orang yang ngurus sebanyak 146 orang atau 71%. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Papua, Paul Vincent Mayor bersama Dewan Adat Papua Barat, Pendeta David Harold Waromi yang juga anggota DPD terpilih dari Papua, membantah adanya dukungan untuk Yori Raweyai sebagai Ketua DPD RI. Mengaku mewakili anggota DPD asal Papua terpilih lainnya saat ditemui di Jakarta pada Rabu, Vincent Mayor mengatakan 11 dari 24 anggota DPD RI terpilih dari 6 provinsi di Papua, mendukung paket pimpinan Lanyala Mahbut Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Lindrung untuk menjadi pimpinan DPD RI. Pernyataan saya pihak karena 24 Mei 2024 pertemuan yang dikemas dalam MPR for Papua, itu tidak ada kesepakatan bahwa kami mendukung gambar sangkutan untuk wakil-wakil DPR itu tidak ada. Karena pernyataan-pernyataan yang disodorkan kami tolak. Dan yang hadir bukan 24, hanya 15. Kira-kira 15. Dan dari 15 itu 11 menolak? 11 mendukung Lanyala Mahbut Mataliti, dan yang lainnya sedang kami lobby. 8 orang sedang kami lobby. Dan kami yakin mayoritas mendukung Lanyala. Sebagai anggota DPD dari orang asli Papua, ia meminta semua senator Papua serius memperjuangkan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.